Halo, saya Abi Rifki, jumpa lagi di channel Rifki Family. Jadi kali ini kita coba membahas sesuatu yang kabarnya isu-isu itu di luar di Indonesia, minyak itu kurang bagus. Jadi kali ini kita coba bahas satu alat, kita coba pasang kepada kendaraan dari motor ADV, yaitu namanya Smart Turbo. Jadi ini setelah kita bongkar, beginilah keadaan mesinnya. Ini bagian injection, berarti ini jalur daripada minyak atau BBM. Nah setelah kita lihat di sini, ini rupanya selangnya besar. Nah pada alat ini selangnya kecil, nampak nggak? Ini kecil, jadi ini selang pada umumnya ya di motor-motor, tapi kalau karena ini Honda ADV ini keluaran baru, mungkin selangnya udah-udah menggunakan selang besar. Nah jadi kita coba antisipasi dengan menggunakan alat yang pada mobil. Jadi ini untuk Smart Turbo, sebenarnya ini untuk mobil, tapi kita coba pasang aja lah. Kita coba ya, apakah nanti masih berfungsi. Biasanya kalau untuk mobil ini itu di bawah 4.000 cc, penggunaan 5 tahun. Sedangkan untuk motor, itu di bawah 250 cc. Jadi pada penggunaan ini, sebenarnya lebih dekat ke injection, itu lebih baik ya. Jadi ini pas. Nah ini pas nih. Jadi lingkaran daripada Smart Turbo itu sesuai dengan selang daripada jalur BBM. Oke sekarang kita coba ikat. Oke kalau sudah pas kedudukannya. Yang penting permukaan alat ini semuanya itu menyentuh daripada selang BBM-nya. Sampai jumpa. selamat menikmati tidak kuat tekan saja kita gunting kita gunting oke ini sudah terpasang jadi kabel apa namanya ini selang ya selangnya ini pas itu kedudukannya di alat smart turbo tapi ini khusus sebenarnya ini untuk mobil ya karena dibawah 4000 cc tapi kita coba aja pasang di kendaraan karena memang kabelnya ini tidak sesuai oke sekarang kita coba jadi itu cara pasangnya kita coba hidupkan sekarang oke jadi itu saja untuk sementara ini kita coba pasang smart turbo di kendaraan motor ADV jadi kita pakai smart turbo yang memang untuk selangnya itu penempatan selangnya itu menggunakan smart turbo mobil ya jadi itu tidak ada masalah ini suara gasnya sudah mulai berisi waktu digas sudah mulai berisi nanti kita coba jalan jadi konten kita kali ini tentang smart turbo hanya untuk pemasangan saja semoga ini bermanfaat sebagai informatif bagi kita semua kalau memang alat ini bisa bermanfaat tidak ada salahnya kita coba saya Abi Rifki sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax